Hai hai hai, balik lagi nih bareng Weekend List. Coba tebak, what's so special today? Yap, episode hari ini adalah Weekend List spesial Dieng. Cia dan Kevin akan eksplor daerah Wonosobo, Dieng, dan sekitarnya. Pertama, mereka akan menikmati sunrise di Sikunir. Lalu berkunjung ke batu ratapan angin yang memiliki spot view keren banget. Lalu santai dalam perahu di Telaga Menjer. Selain itu, juga ada rekomendasi tempat-tempat hangout yang asyik buat kamu datengin. So, stay tune on Weekend List episode Dieng ya! Let's Countdown! Sebentar lagi sunrise nih! Hei! Apa kabar? Selamat datang di Weekend List. Barang sama Kevin Endrawan dan... Cia Wardana di sini dan kita lagi ada di sekitar daerah Dieng. Dingin banget. Tertempatnya lagi ada di Sikunir yang terkenal banget sama sunrisenya. Yang mungkin sering banget lihat di Instagram-Instagram. Wah, yang bener-bener keren banget. Iya, jadi kita berdua tadi pagi berangkat kayak jam 3 gitu ya dari Wonosobo. Mungkin kamu juga harus siap-siap ke sini dan jangan lupa kalau pengen datang ke sini... Weekend List harus pakai baju dobel-dobel, enggak apa-apa kelihatan gendut, enggak masalah. Daripada kedinginan di sini, soalnya tetunya bisa sampai minus 5 dan ini ketinggiannya adalah 2.400 meter di atas permukaan air laut. Jadi ini tinggi. Kita tuh bisa lihat awan di bawah kita, itu keren banget. Terus di sini juga ada desa ya Kevin, desa yang katanya paling tinggi. Paling tinggi di Pulau Jawa. Jadi worth it banget. Dan sebenarnya banyak yang bilang katanya jauh, ternyata enggak, sebenarnya itu enggak jauh. Jadi enggak capek. Bohong itu. Kalau kuat, kalau kuat, kalau enggak kuat, ya day. Ikumen banget buat kamu, apalagi bikin lebaran ya. Aku aja, kita aja lagi kuasa, lagi bikin buka masalah. Kita kuat, justru karena kalau mau bawa bekal saurnya di atas ini. Tapi jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan, disini juga disediain tempat sampah. Udah kalau gitu harusnya. Yuh! Buat weekenders yang mau menikmati sunrise, Bukit Sikunir di Dieng adalah pilihan yang tepat. Sunrise di Bukit Sikunir ini merupakan salah satu spot terbaik di Indonesia untuk melihat matahari terbit. Selain itu, Bukit Sikunir relatif mudah didaki untuk mereka yang ingin melihat penampakan sunrise dari puncak tanpa harus mengeluarkan terlalu banyak tenaga dan waktu untuk mendaki gunung-gunung tinggi. Dari start point di Desa Sambungan, kamu hanya perlu mendaki selama 30 menit. Dan kalian akan mendapatkan panorama yang indah seperti ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Wow, We Can Earth. Ini benar-benar seru banget ya. Bon, sih. Terus kayak menakut tangannya udah kaku. Mulutnya mungkin juga susah. Udah dingin banget. Tapi karena kisik undir ini keren banget. Apalagi di belakang ada gulung sindora. Lihat tuh ada berasal-asal sedikit. Dan ini tuh cuacanya lagi bagus banget ya. Lagi bagus banget cuacanya. Dan ini gak kalah sama di luar negeri beneran deh. Kalau foto-foto ya. Merasanya kayak New Zealand. Kalau masuk Instagram tuh kayaknya. Wah, ini gak ada yang percaya. Kalau ini di Indonesia ternyata. Jadi siapa yang bilang Indonesia jelek? Eh, enggak. Aduh, enggak kalah sama luar negeri. Iya. Eh, tapi Kevin. Kayaknya di sekitar sini masih banyak tempat yang oke-oke ya. Nah, iya. Jadi aku mau kasih lihat nih. Ada candi-candi di sini. Ada kompleks Candi Arjuna. Jadi gak cuma pemandangan aja. Tapi juga ada situs sejarah. Wih, penasaran. Kita lihat. Kawasan dataran tinggi Dian terkenal dengan berbagai desinasi wisata alam. Nah, salah satu yang bisa kita kunjungi kalau mampir ke Dieng adalah komplek Candi Arjuna ini. Komplek Candi Arjuna ini merupakan gabungan dari beberapa candi di daratan tinggi Dieng. Dan merupakan candi Hindu peninggalan abad 7-8 Masehi. Di komplek Candi Arjuna ini terdapat empat bangunan utama candi megah dan satu candi pendamping. Banyak yang bilang kalau komplek Candi Arjuna ini unik guys. Karena bentuknya yang mungil, namun terlihat indah dengan background pegunungan Dieng. Candi Arjuna merupakan candi yang terlihat sangat sempurna dengan gaya arsitek menarik, tapi sederhana. Di dalam Candi Arjuna, konon terdapat air suci menggenang di dalam yoni. Konon juga air suci itu tidak pernah habis meskipun di musim kemarau entah datangnya dari mana mata air suci tersebut. Sampai sekarang juga masih dianggap sakral oleh masyarakat sekitar yang masih percaya. Selain Candi Arjuna, terdapat juga Candi Semar yang dipercaya sebagai candi pendamping karena letaknya tepat di depan Candi Arjuna. Ada juga Candi Serikandi yang merupakan satu-satunya candi didieng yang memiliki ukiran relief Dewa Wisnu. Candi Sembadra merupakan yang paling kecil di antara yang lain. Candi Sembadra juga menyimpan nuansa mistis karena pernah digunakan sebagai salah satu tempat pengujaan Dewa Siwa. Taman di komplek Candi Arjuna ini pas banget buat kamu yang mau bersantai sambil menghabiskan waktu dan juga foto-foto. Jangan lupa mampir kesini ya guys, kalau kamu berliburan ke Dieng. Di segmen selanjutnya, Chia dan Kevin masih akan eksplor daerah Dieng. Stay tune on Mikaelis ya.